Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama maturnum yang salgelar kuskiyai itu sempurna kita ngerti keluarga besar Mbak Munawir, keluarga besar Mbak Limakmul, sedangkan saya tidak menghormati uji alumni-alumni senior untuk Mbak Mus, Mbak Idris dan keluarga yang tidak menghormati waw Mbak Mus cerita pergi menangi Mbak Limakmul, sesuai kontrak baca kitab karangan Mbak Limakmul waw pernah di gojlok seorang wartawan, kata cerita ini Mbak Mus waw saking menyatunya Fekih dengan perilaku maling mau bermadab terus wadus ini kalau di jobo itu hilang tapi kalau babi itu bautan pergi maling ngerti kalau babi itu haram, wadus ini halal jika penjaraan di Jakarta, kita ngerti yang jarak babi jangan ini haram, kambing saja jadi saking menyatunya pendidikan Islam itu maling mau terus tidak ada matah tidak nyolong ini wadus, mergi halal ampun nyolong apa? babi ini kisah nyata, kalau nanti di dalam daerah Amerika kenapa ini di luar kalau itu di dalam? oh kalau ini di luar nggak ada yang nyolong tapi kalau di mereka yang nyatakan itu babi mereka juga wadus mereka cari malingnya itu sih bermadab terus memang cerita-cerita seperti itu kata dan sekedar anekdot sementing kalau bercerita tentang Zuryah, Zuraibun, Mbak Limaksum yang nom nom lah, yang ngelawan yang ngandani Mas Hilmi, Mas Yaki dan Mas Hafif kenapa kitab itu harus dibukukan harus didokumentasi dan kenapa Mbak Limaksum menulis sujatu ahli sunnah wal jamaah kalau buat niat pamer kalau ini pembaca al-ibris pembaca al-iklil pembaca risalahnya Mbak Limaksum sujatu ahli sunnah wal jamaah saya juga baca buku-buku karangan orang-orang dulu terutama tiang Indonesia karena Mbak Moon sering pesan wama arsulna min rosulin illa bilisani kome jadi orang itu jadi rosul itu pasti dengan gaya atau budaya masyarakatnya termasuk waww 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 nak ketemu tangguh jatah kok, itu ganggu privasi itu makna ikram tetap tapi implementasinya orang kota itu kalau sering ditanya itu mesti protes, karena privasinya terganggu tapi kalau di kampung itu suka ditanya, karena itu dianggap keramahan makanya kulon itu termasuk orang yang jarang bertanggung, pergi kulon gadah trauma, kalian kakak Ipon Gus Yofur Gus Kamil, beliau berkeyakinan silaturahimusai dolan ini alumni bareng di dolan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alumni ini aku hilang, awan-awan mereka aku ingin hormat nyembelah ayam, ayam ini jatuh dolanan PT itu tengah besok pacarnya ke atas, gole aneh barsalam itu hilang sampai sejam, balik runtusan PT itu buatan kecekel akhirnya ngapun kan, Gus buatan sakit hormat itu bukti bahwa implementasi syariat Rasulillah itu juga harus dipikir ojo pepe seneng silaturahim, santri alumni melarat kerja atung pabrik jam songo didolani akhirnya mikir, sitok kiaiku, sitok bosku nak hormat kiaiku, diamuk bosku, nak hormat bosku gak hormat kiaiku hal-hal seperti ini kemudian melahirkan ya, melahirkan satu kearifan setiap kiai di era masing-masing terus aku buatan berargumentasi membela diri aku buatan, tapi memang bapak kula kesaksiannya bahmus, beliau teman bapak kula itu sering silaturahim jadi bapak yang sering dhawuhkan kula sok kue rakoyo aku, namun sering dhawuhkan kula kue jokoyo aku uang bedoh zaman karena tadi di ulan yang santri yang buatan itu Assalamualaikum, terus hilang ngejar pitek, awan-awan piteknya macam-macam kegiatannya pitek intinya buatan kecekel kemudian kita kancau-kancau ada adik-adik yang hafidh, yang hamalat di Al-Quran kalau pesan belajar ini, belajar, sisi belajar itu harus cari sisi ekstrimnya kalau bolak-balik matur di berbagai kesempatan wow, kekhawatiran Bamos kalau ada orang hanya kembali ke Quran itu memang bahaya sekali bayangkan kalau ada orang misalnya hanya mengharamkan Al-Jam'u Benal-Ukhten karena itu yang disebut Quran Wa'antasma'u Benal-Ukhten jadi yang haram itu menikahi kakak dan adiknya adik dan kakaknya sekaligus disitu tidak ada penjelasan perempuan dan budenya perempuan dan bahnya kemudian zaman Nabi Sugeng hanya ditambahi Wa'ala Benal-Mar'ati wa'amma'tiha Wa'ala Benal-Mar'ati wa'kho'la'tiha dan tidak boleh menekahi perempuan pesbuliknya atau budenya Nabi sempat melarang karena kalau sebagai lelaki ini itu masuk misalnya buju ini jenengan umur gitu last tahun buli umur selawi pitulikur itu mungkin masuk dalam definisi biologis itu masih masuk dan Nabi tidak pernah menambahkan Wa'ala Benal-Mar'ati wa'jatatihah karena kalau istri kita umur 20 banyak mungkin umur 70 itu kira-kira gak usah dilarang ya orang kepikiran jadi yang orang kepikiran ya orang untuk sabreng nah kemudian kalau hanya kembali ke Quran nanti kita hanya mengharamkan Al-Jam'u Benal-Ukhten karena itu yang disebut Al-Quran Wa'antas ma'u Benal-Ukhten lalu lahirlah pakar-pakar balaqoh itu disebut yang disebut yang disebut Uhten tapi maknanya Benal-Mar'ati ini yang Benal-Uma ada makhrum atau ada makhrumnya eh antas ma'u Al-Mar'ati ini yang Benal-Uma makhrumnya jadi barokahnya ngaji sama ulama itu kita tahu duduk perkaranya ini lafat yang mewakili atau lafat yang sebenarnya atau lafat yang simbolis lafat simbolis itu sangking mangelnya Allah itu kalau ada orang salah itu disebut wajah alamin humul kira data wal khunazira wa'abadat tohud jadi kalau misalnya dalam penelitian tidak pernah ada orang yang dirubah Allah menjadi kera menjadi babi itu kita masih bisa menganalisis itu sangking ibarotun an-ghodobillah atau diistilahkan balaqoh ini tasbah yang balik sehingga ada itu tasbah dibuang jadi kalau orang Arab seneng seseorang masih bilang zedun kalbakhri tapi kalau seneng banget bilang zedun bakhrun kalau gantengnya belum ganteng banget masih dibilang zedun kalbadri tapi kalau sudah ganteng banget kayak Rasulullah s.a.w. disebut antasamsun antabadrun kaf taswehnya dibuang dan itu ablak lebih balik jadi PR kita sebagai ahli Quran ini adik-adik itu tidak selesai utamanya ya implementasi kejadian kita sebagai panutan kalau boleh GR sebagai panutan kalau ini itu ada naruhan yang jangkar saya ke atas karena ya saya sudah pernah Pak D Pak Ale saya tiap hari di Tegal malam pun terencanakan ambil uzlah jadi kalau ini pun matur ke Safif ini kontrak saya pun baru kita balik di wajah putu-putu kok enak ngongkong-ngong lio terus terus menggantian itu ya untuk masalah saja jadi kitab yang baik di wajah putu-putu dulu itu biasa tadi Udin Asubki mengarang kitab disarai putra dulu itu biasa Imam Haromen mengarang kitab semuanya bapak mengarang disarai anaknya anak mengarang disarai cucunya itu biasa kalau sekarang enggak banyak mengarang pulau yang moco putunya karena merumuknya tidak cacau tidak di dalam tidak dikritik saya minta tradisi kalau kamu yang sombong di halnya bapak itu tiap halnya bapak mustahil baca kitab saya tidakrek leurs hati undang sintet-sinton perkara ini tidak dijangkapan tidak diundang harus diundang karena tidak diundang kamu mau di�aten tidak tidak mengenal tidak 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 diundang akan diundang terhadap akhirnya saya tidak hetak Master hormat aku mengharpar kesehatan saya mengurusi ibu ribet sehingga ini khol timbang mulang madrasah guncai buling-buling disaurai sitik sehingga ini khol dan terus kadang-kadang tinggal ngelungan itu pelarian itu harus hormat itu penelitian itu harus mencet terus ini saya cerita pentingnya belajar Quran kemudian tradisi kita termasuk tradisi Bali saya tahu banyaklah tentang cerita Bapak Munawir karena Bapak saya itu apal Quran Bapak saya apal Quran dan diantara salatnya pas dilewat Bapak Munawir Quran di Indonesia itu kalau gak liwat Bapak Munawir diantaranya liwat Kya Said Sampang sekarang sudah generasi ketiga kalau gak keempat yang sekarang kalau gak salah Kya Raufik bin Mansur bin Kya Said dan di keluarga Kulog keluarga Lasem sama keluarga Damaran di Kudus dulu itu diantara diantara keagungan Quran itu keahlianya ulama memberi penjelasan sebab itu disebut wal kita bilmubin punya kemampuan memcerahkan kalau memberi analogi kalau kita belajar ikhya itu hal yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal misalnya begini orang itu kalau dirasakan itu harusnya seneng karena itu app kamu dibuka dan kamu menjadi tahu kalau ada orang memberitahu saya bahwa di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa kira-kira saya maturnun apa enggak harusnya maturnun karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata bukan fitnah kesalahan yang nyata kesalahan anda itu lebih mudir kesalahan anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu harusnya maturnun sama yang kasih tahu pasti kita terima kasih tapi kita sebagai hafifat quran kalau disuruh belajar fekeh orang aku mondok kalau ngapalah kalau belajar fekeh kadang-kadang malah sangking kacau nya itu aku orang quran itu orang kitab memangnya kitab juga konti orang quran jadi masalah-masalah yang saya sering dikelui beberapa kiai termasuk Husqafah Bilir Boyo pernah cerita sangking enggak pernah ngajinya ada orang takut mutah karena hamil pas sholat ngunyah permen enggak tahu kalau itu membatalkan apa sholat jadi banyak cerita-cerita nyun sewu tanpa imin tangkis merendahkan hafifat hafifat kita hamilatul quran hamilat ini ada masalah fikhiyah keseharian kalau dulu itu enggak ada kita ini dikasih iman dulu baru dikasih quran sehingga iman kita mantap baru belajar quran dulu kalau istilahkan quran memang pakai domir mu'annas karena artinya ayat terus dan kita enggak beralih dan kita enggak beralih sebelum tahu halalnya mana haramnya mana ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau tidak enggak ngerti misalnya tafsir itu ada ayat ketika khomer belum diharamkan itu masih Allah imtinan imtinan itu menyebut nikmat diantara nikmat itu disebut kamu itu kalau punya buah anggur bisa agak-agak nge-fly dan itu bisa melupakan problem anda kemudian ketika perang itu orang islam itu sadar yang orang kafir itu agak sakau agak sakar kalah dia pede yang orang islam enggak pede karena sadar akhirnya masih ada jawaban termasuk terus kendel akhirnya ya sama-sama agak nge-fly sebagian ya semuanya sehingga haramnya khomer itu sampai tiga kali periode pernah haram hanya kalau dekati sholat tapi kalau mau sholat duhur nyakonya jam 7 jangan setengah 12 nanti masih karena seperistiwa itu baru terakhir diharamkan tanpa catatan nah halal seperti ini misalnya saya ini Mbak Mus sering ngertikan Pak Kures juga sering ngertikan saya tidak percaya terjemah kata Mbak Mus ya karena kalau terjemah itu berdiri sendiri ada ayatun man sukhoh atau ahkamun sing man sukhoh atau hukmun sing man sukh kebetulan anak ini belajar yang man suh dia tidak mengerti nasehnya itu terus dipegang katanya memegang Al-Quran padahal hukum itu sudah diganti sama Allah Ta'ala disebut nasa man suh jika dulu kalau si Dina Ali ngecek beberapa masjid ada guru atau ustaz kamu pengajar Quran ya apakah kamu ngerti nasa man suh enggak jawabannya si Dina Ali kamu sendiri rusak dan kamu merusak orang lain nah ketika di Kerapia itu ada Mbak Limaksum Mbak Maimun itu sering cerita ke saya disik Mbak Munawir sangking kepingin santri Quran yang ngaji kita kalau ada santri Lirboyo atau santri mana mulang itu Mbak Munawir ikut sebagai percontohan santri-santri itu seneng ngaji Fekih terus kata Mbak Mun sangking kesem-sem Mbak Munawir iku ambik wong alim dulu Mbak Zeni pernah keluarga Lirboyo sehingga beliau punya juriah terus besanan kalian Mbak Maksum sehingga terus di Kerapia banyak orang-orang alim tapi Mbak Mun cerita KB yang berganti Mbak Maksum populer sebagai alim alamah sehingga yang ke Kerapia itu ya orang-orang Tia Tafid ngaji kitab sehingga cerita di era itu ada Ki Abdul Qadir tapi Pondok Kerapia Mbak Mbak Maksum terlalu populer sehingga terkenal ngaji Sorof Bandungan sehingga dulu di Indonesia itu ada Sorof Nyambah Mbak 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 Lagalanya Misalnya Kiro'atun Nafai itu bacanya Falayuh Zimka Kauluhum karena beliau berkesimpulan kalau Khazanayah Zunuh Husnan itu susah bukan menyusahkan yang makna menyusahkan itu Afalayuh Ilu Ifalan sehingga Kiro'atun Sepaya antara Falayuh Zimka Kauluhum sama Falayuh Zimka Kauluhum tapi Imam Asim cara berpikir secara riwayat tentu Kiro'atun Sunnatun Mutabah banyak alafat yang sudah seperti itu sudah muta'adi kayak Kota Layak Tulu Kotlan itu Kota Lahu bukan Akta Lahu sehingga beliau menganggap Khazanayah Zunuh sudah muta'adi Binafsi jadi tidak perlu dibaca Falayuh Zimka Kauluhum cukup dibaca Falayuh Zimka Kauluhum dan saya berkali-kali matur teman-teman yang mengkaji Quran Kafaa Yakfu Ukufan itu bacaannya Imam Nafel karena memang yang maknanya mukafa'ah itu Mahmuslam tapi orang Quresh itu tidak suka Hamzah jika ditakfif menjadi Kafaa Yakfa Ukufuan meskipun mereka tahu kalau itu Mahmuslam nah Imam Asim di beberapa bentuk fi'il itu masih memahmuskan misalnya Allahu Yastazi Ubihin di Simfa'il juga Mustahzi'un tapi kalau Mas dar beliau bacanya huzuan kufuan padahal di fi'ilnya bukan Nabi'un tapi Nabi'i ibadih an'i an'al khufur tapi di Nabi'un jadi Nabi'un harusnya akan Nabi'un yang dikatakan Nabi'i itu orang yang menyeritakan ketentuan Allah harusnya Nabi'un jika kira'atu nafek ya tetap wan Nabi'in ya yuhan Nabi'u nah berkahnya Mbak Munawir orang terus menjadi tahu kira'u asap dan berkahnya Mbak Ali kemudian orang tahu duduk perkaranya kalau Nabi'un dari Nabi'un dan terus berkahnya kalau saya boleh berkah 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 ini terus saya ngomong terus saya tidak khawatir salah bukan karena saya islam saya tidak benar jari jenangan salah salah saya salah saya abdun saya kawulah saya saya berkah sebelum disalahkan orang juga saya sudah merasa salah wakhuruna atarufu bithulu bimukholatu amalan soliha wakhurun saya kalau suwun kangkang mbak-mbak singhatam Quran pede bahwa yang anda lakukan menghafal Quran itu sudah benar meskipun anda tidak sempurna misalnya anda tidak faham anda tidak bisa melakukan kamu menghafalkan Quran itu sudah menjaga lafad-lafad Quran sehingga lafad Quran tetap mutawatir lafad Quran tetap ma'ruf tetap masyur sehingga ketika ada yang memasukkan Quran konangan tapi kalau yang hafid sedikit takutnya kalau ada yang menyalah ada yang apa itu tidak diketahui itu kita terjaga itu yang dimaksud bahmus Quran jadi budaya dengar ada warung ayam nyatiren tidak disembela itu tidak mau makan haram padahal rasolat rasolat lebih dari haram tapi tetap tidak mau makan ayam tidak sholat disuruh makan babi tidak mau haram sampai yang nyolong saja milih yang halal bukan yang haram bentuk hormat keluarga mbak halal untuk hormat kita 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 anggap orang Indonesia kita anggap ini lebih aplikatif karena di sekarang orang yang trauma dengan Indonesia kemudian setelah trauma ingin membenahi Indonesia misalnya jenengan mengerti sesajen haram itu tradisi bar itu sawangan itu dekat sirik ini pinggir itu gede dimodifikasi semangat kumpul kumpul tapi tahlilan maksud tahlilan kalimat itu syirkin kalau dilafatkan di bawah pohon terus logikanya kalau bolak balik matur halil kalimah soro bihal kafiru mu'minan fakai sorol mu'minu kafiran juga bihal halil kalimah itu logikanya gak ketemu orang yang kafir puluhan tahun saja melafatkan selesai soro mu'minan eh bihal dihil kalimah kemudian kalimah yang sama ketika kita baca dianggap kita ini kafir juga bihal dihil kalimah akhirnya dengan modifikasi khas Indonesia kearifan Indonesia tetap sesajen tapi tahlilah tetap melakukan hal-hal jawa tapi dimodifikasi menjadi islam kalau kita misalnya orang modern gak ingin mengganggu orang lain yang kita tamui gampang dalilnya ada ayat kamu jangan soan ke orang lain atau dolan ke orang lain hatta tas tak nisu ukurannya bukan salam dulu bukan hatta tusalimu hatta tas tak nisu jika kamu merasa nyaman kamu bisa ngukur tingkat akrab kamu kamu bisa ngukur jamnya orang itu kamu bisa ngukur kebutuhan orang itu butuh saya enggak karena api mertamu pengen ke duit bebas jam atau kamu orang cantik yang kamu tamu ini yang seneng kue bebas jam tapi kue api nageh hutan mertamu orang yang kamu tageh itu mesti kamu sudah ada problem atau mertamu orang yang enggak akrab di jam istirahat tentu kita sudah ada problem makanya ukurannya koran itu hatta tas tak nisu kamu merasa nyaman istiqnas itu nyaman enjoy kayak saya dolan di besofur karena akrab mulai kecil teman saya mungkin bisa ngabekan jam jadi kalau saya dolan di kiai yang enggak kenal saya mungkin kedatangan saya ada yang ke problem karena di jam tertentu saya harus mikir kayak apa hebatnya koran ketika bikin aturan setelah nyaman gak apa-apa waktu salimu jangan salam dulu istiqnasnya gak kena salamnya geger akhirnya banyak kiai keselak salamualaikum pas makan gak dijawab salamualaikum nah hal-hal seperti itu harus santri-santri ini kalau niat ngandani lari-lari kalau niat ngandani kiai-kiai harus harus tahu betul kualitas kamu itu merasa nyaman istiqnas kemudian merasa nyaman ukurannya apa ya kamu gak ganggu diri kamu sendiri juga gak mengganggu orang lain sehingga setelah itu semua baru watu salimu ala ahliya nah andekan kita ya tadi dawe bahmus kita semua sudah seperti itu kalau mertamudi orang ya kita ngukur tingkat akrab kita tingkat dibutuhnya kita sehingga di tradisi NO itu ya dolan kiai pendak diundang karena itu pasti diinginkan wongkulonate diceritani pernah misanani bahmus wongkulonate ditilii bahmus buatan seneng karena apa beliau pas khutbah bahmus rawuh adalah bahmus jarak sholat yang soft awal baru ni ku tiangi meruntus meriang karena khutib tuh harus naik ke mimbar kudungan dah ni takwa usik kumbah nafsi kita kwa tenggi sore ni bahmus walhasil terus lorot terus wanayai bah nak dulan jadi kira-kira ampun pas jumatan semenjaini ku ampun bahasa hal itu nak jumatan tengguri bahasa hal itu kalau jumatan itu sudah komat gelar beliau keluar dari mobil serenanya mias terus sholat terus sholat terus kundur kalau dulu janggal lagi orang alim alama nak sholat kok guri ternyata itu gak ingin jadi problem bagi khutib jadi kan bisa bayang khutbah dengar kembang terus kalau mugah nyekal tungkat kusik kumbanafsi pitakwa terus apa ya akhirnya terus pulau itu kan jarewe ngake jarewe ngake rodo iso ngaji jumatan juga guri gara-gara diceritani ternyata khutib diperkir kalau matur dianggap musibah kedatangan dianggap musibah hal-hal seperti itu ukurannya gampang kata jatah terakhir ini cerita kemarin bali makso menghadapi virkoh-virkoh kelompok-kelompok buatan jelas oleh ngendikan kalau masih ingat karena saya khatam kitab ini itu dua kali khatam maksudnya kalau sinau ini terus padanan dalil yang beliau sebut tak cari sampai ketemu benar-benar kalau cari ya saya ulang lagi dalil padannya kalau cari terus emosi-emosi beliau juga tak tulis karena beliau diantara yang diceritakan itu sampai ngendikan wahal bijununun kata beliau apa saya ini sudah gila ketika saya fatwa misalnya orang gak boleh ziarah rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu artinya menghalangi orang ketemu nabinya makanya benar-benar ada orang itu debat wiridan itu sunat taura dalile piye terus ada orang yang provokasi gini kamu dikatakan bid'ah setelah sholat gak wiridan itu benora nyebut Allah terus kepikiran kepikiran matur berusaha bersolat itu pokoknya aku wiridan cik bid'ah cik orang 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 Allah terus gak usah dalil-dalil tadi pertama di provokasi wiridan model sana ada ada hadisi singkat cerita seorang ini meninggalkan wiridan terus ketemu orang yang kebetulan rapati ngaji tapi pinter logika orang tahu wiridan saya ingin bersolat orang tahu gak ada hadisnya gini-gini gue itu dibodoh nih gue itu gak tahu nyebut Allah murah-murah akhirnya banggar berusaha miridan buatan dalil-dalilan cara bangun buatan dalil-dalilan nah ini cara mbak maksom istilah betapa betapa kacanya orang memisahkan orang itu dengan nabinya Muhammad sallallahu wa'ali wa'ali kata mbak 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 digelar kiai memberi fatwa begini jadi di kitab sajarah tulma arif itu ada bab bab orang itu kadang harus sombong menyebut kelebihannya sendiri kayak Nabi Yusuf ngetikan Nabi Suleman juga ngetikan itu bukan sombong tapi cara beliau untuk memaklumatkan saya belum pernah merasa ahli tafsir tapi kan kita khawatir kalau ada tafsir yang dikiai produk sendiri akhirnya saya pernah ngaji bapak saya baca kitab Al-Iqlil baca terjemah kemenak baca terjemahnya Pak Kures baca terjemahnya Imam Sa'rawi baca banyaklah yang saya baca termasuk membaca kitab-kitab dulu mulai tafsir apa saja yang saya bisa tak baca bukan karena saya merasa tahu tapi kayak apa umat ini kalau dapat ilmu dari orang yang tidak kredibel kalau misalnya itu sombong nah sekarang dokter gigi juga nulis dokter gigi dokter jantung itu kalau tidak nulis tidak tahu barokahnya kalau santri-santri misalnya ahli takrib itu semua untuk rumah ahli takrib medium spesial bab ibadah nanti yang gak pati pintar ya spesial mandi junum gak apa-apa yang penting orang tahu kamu keahlianya dimana daripada kamu gak memaklumatkan kemudian ada orang lain yang gak pernah ngaji memaklumatkan seakan-akan paling tahu Islam terus menjadi mahat itu soal menjadi marhalur rijal kayak apa Islam mau dikemanakan semua ulama dulu biasa ngentikan yang saya masukkan disini semuanya hati dan sebelum saya masukkan saya sholat dulu semuanya menggaransi kita makanya di sajaratul ma'arif ada yaitu ketika Nabi Yusuf mengintikan ini hafizun alim Nabi Yusuf menentikan wauti namikul lise wal ambiya kulluhum yakulun inni lakum nasihun amin semua Nabi pasti memaklumatkan diri inni lakum nasihun amin saya ini penasihat terbaik nasihat yang bisa dipercaya kemudian ketika ada zaman khasud zaman orang gak fair seakan-akan seperti itu keangkuan coba Mbak Al-Ibris Al-Ibris itu apa emas yang murni makna di berbagai kamus Al-Ibris itu emas yang murni kayak apa semua kitab juga dinamai dengan nama-nama keren Al-Iqlil Al-Ibris Fatkun Bari jadi gak apa-apa kayak ini juga dinamai khutjatuh ahli sunawal jamaah argumentasi padatah ahli sunawal jamaah sekolah teruskan sampai beliau ngintikan masa saya ini menjadi gila karena menfatwakan orang islam itu gak perlu ziaroh ke Rasulullah s.a.w. terus kata beliau la yadrimadayaf'al annahu yakhulu bina ibadillah wa bina rahmatillah fa'innahu s.a.w. rahmatullah lil'alamin fal ya'rif dhalik wala ikalmani'un liya'lamu fi ayimau kifin hum jadi Mbak Ali itu juga yang katanya seneng huyun kalau menangi Mbak Ali tadi nanti perso nanti ngertas pas beliau rawuh di bahasanya di bernambah kalau ini Al-Wahdah tenglasem kalau kecil itu menangi Mbak Ali menangi Mbak Hamid karena Mbak Hamid itu masih sepupu Mbak saya semua yang disini juga masih keluarga saya sama-sama Bani Abdul Aziz itu yang katanya Mbak Ali seneng huyun tadi bab-bab seperti ini ngintikan wahal bijunun apasanya ini sudah gila melarang orang bertemu nabinya kemudian mereka berdalih takut menuhankan nabi itu tidak akan terjadi kata kitab idhah adil umah maksumah umat ini akan dijaga Allah tidak akan menuhankan Rasulullah s.a.w. kayak kaum Nasroni menuhankan Isa kata kitab idhah bi-barokati si-ghotis sholawat dengan barokanya si-ghot sholawat beliau ngintikan wa nabiyu s.a.w. wa injalla qadru muhtajun ila rohmatihi ta'ala si-ghot sholawat itu kan unik Allahumma Allah itu Tuhan sholli ala sayyidina Muhammad hadan nabiyu wa injalla qadru muhtajun ila rohmatihi ta'ala jadi kita mengekspresikan mahabbah bahwa nabi itu ahabul khul qilawah di saat yang sama kita tetap bilang Allah yang Tuhan tolong selalu beri sholawat dan rohmat ke Rasulullah berarti duduk perkaranya tetap Allah sebagai jalla-jalla lalu nabi apapun mulyanya abduhu wa rasul jadi sholawat itu sudah serot yang insya Allah tidak akan menjadikan hadil umah mengkutuskan nabi karena barokannya sholawat tetap Allahumma al-mu'ti wa nabi wa injalla qadruh al-mu'tah yang dikasih jadi hadis sholawat itu sudah sholawat 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 seperti apa hadil umah tapi tadi benar dah webah mus ngerangnong bagian sholawat sholawat jadi kepenak rasa dalil dalilan sholawat tapi memang resiko tidak ada yang menerangkan suatu saat kalau ada ishar itu terus mereka bahaya makanya ada yang ngalahin rangno sepatus ini masih terjadikan terus ini saya sangat saya saya bapaknya bapak saya saya tidak ada bapak saya saya bapak saya sepuluh ini senang usulah saya itu dukuh niat sepuluh tapi memang mungkin faktor geng saya itu termasuk orang yang terganggu kalau sering ada acara acara makanya saya menyayai ini saya menyayai masafif gusyaki gusilmi menyayai menyaji mulang kitab itu mengarpe orang kaya tidak salah izin orang mengarpe santri mengarpe santri dari laduni benus supaya repot buat niat menopong assalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih